Assalamualaikum teman-teman mari kita memasakkan setengah liangnya ju, gurih dan cantik langsung saja ini dia bahan-bahannya pertama ini margarin dan mentega kemudian campuran terigu dan maizena kita ayak untuk keju ini silahkan baca keterangan di video kemudian disini ada kuning telur dan untuk olesan juga kita perlu kuning telur serta gejut untuk cara pembuatannya kita mixer margarin dan mentega hingga lembut berikutnya kita tambahkan kuning telur kita campur hingga rata disini saya menggunakan 1,5 kuning telur kita masukkan keju parutnya nah disini saya mencampurnya menggunakan ujung yang spiral dari mixer selanjutnya masukkan terigu dan maizena campur hingga rata pastikan semua bahan tercampur dengan baik apabila perlu kita bisa ratakan kembali dengan spatula untuk mencetaknya kita bisa dengan cara seperti ini yaitu dengan menaruh adonan di papan kemudian kita gilas dengan rolling pin hingga ketebalan yang kita inginkan kemudian kita potong-potong bentuk balok kecil dengan menggunakan pisau atau bisa juga adonan kita pilin memanjang sebesar jari kelingking atau mungkin jari telunjuk sesuai selera baru kemudian kita potong-potong dengan pisau kemudian kita tata pastengel di atas loyang yang sudah kita oles dengan margarin selanjutnya keju kita parut searah agar hasil parutan bisa panjang-panjang setelah keju siap kita olesi permukaan kastengel dengan kuning telur baru kemudian kita taburi dengan keju parut kastengel selanjutnya kita oven pada suhu 135 derajat celcius hingga matang pastikan oven sudah lebih dulu dipanaskan nah setelah dipanggang kurang lebih 20 menit kastengel sudah matang dan ini hasilnya enak, gurih, dan cantik nah selamat mencoba teman-teman terima kasih sudah menonton insyaallah ketemu lagi di video lainnya assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati